What's up basketball fans, welcome back to Time Out Ini sehari, ini sehari, ini sehari Baru balik dari Manila, tapi Sekarang, Kami akan mengembangkan post-season Fun di NBA Ini saat-saat yang kita tunggu banget Bisnis part of the season Dan kita akan dibahas Eastern Conference dulu, nanti kita baru pindah ke Western Conference First matchup Number 1 seat Tonto Raptors ketemu dengan Tim Washington Wizards Menurut lo, seri ini bagaimana? Seri ini up in the air, man As a first seat Raptors, menurut gue Regular season mereka memang selalu Undoubtedly They play well I think it's the pressure yang gak terlalu Membuat mereka tertekan Mereka kalo di regular season bisa rekor demi rekor baru Buat franchise mereka tercetak Dan tentunya memasuki play-offs menjadi salah satu favorit Cuman masalahnya Ketika play-offs itu datang Tim ini adalah tim yang berbeda Bahkan Kevin Casey pun salah satu kandidat Buat Coach of the Year, menurut gue juga Ya hands down mungkin bakal menang ya Dan kalo menuju play-offs The first game I don't know what happens to Laurie Kadang-kadang menghilang deh Tiba-tiba Tiba-tiba either choke Or just nowhere to be found Yeah, nowhere to be found And even DeRozan juga sama Kadang-kadang juga Yeah, nowhere to be found Dan benchnya Untuk step up Di play-offs Agak berat Lawannya Wizards dengan vets yang mereka miliki Pelatih juga Scott Brooks menurut gue juga Kapasitasnya kita tahu sendiri ketika di OKC juga Dan bahkan ketika bermain Sebenernya buat Rockets juga bisa-bisa aja ya Cuman ketika dia melatih Luar biasa timnya, setuju Dan kemudian Oke, bagaimana pelatih dari Wizards? Oh, pelatih dari Wizards? Super spesial John Wall, Bill Porter Jr. Although Porter belum tahu main Karena dia Dirt Calf Tapi gue melihat bahwa Di first game ini akan menjadi Laga yang sangat-sangat tricky buat The Homeside Raptors ya Dan apabila mereka tidak Come out all glance blazing Wizards adalah tim yang bisa Bisa ngendus darah dikit aja Bisa membuat upset di first game mereka Dan apabila tidak Hati-hati duain KC Dan juga rotasinya Cuman 7 pemain 8 pemain Gak Sampai 12-12 ini bisa Berperan Ini bahaya buat Raptors Dan kalau gue melihat juga Bill Megang peran yang penting disini Idola kita berdua Idola itu benar jelas Wizards You better watch out The North better watch out Jadi prediksi lu Serial tapi Adi, tapi 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 Walaupun Kita punya Hati buat Wizards Buat Bill Buat Obre Tapi Buat Gorthard Gorthard Untuk Satoransky Satoransky Thomas Satoransky Tapi untuk series ini Gue pegang 4 juga Untuk Raptors Kalau gue juga sih Megang Raptors Walaupun hati gue sebenarnya Pengennya Wizards yang menang Tapi kayaknya Gue harus berpikir lebih jernih Gak boleh mikir hati gue Jadi Gue bilang Raptors Untuk 3 7 7 game Seri 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 Kayak gitu lah Sudah cukup lah Masih diomong Gak ada diomong Ini serius Bisnis part of season John Wall Kita berbicara tentang Biasanya ini bahaya Kalau rambutnya yang serius lah Iya Apalagi kalau Kelly Oubre Gue ntar gak tau Paju apa ntar Jadi Kita berdua Raptors yang pertama Next We move on To Cleveland Cavaliers The seat number 4 Do we have to talk about the series? I don't think so Wah Kita kasih tau informasinya aja Awalnya Indiana Pacers Seat number 5 Yes So Take it away Gak peduli gue seberapa bagusnya Di depo Lens Berkembang Lens mau niub-niub Lens mau niub-niub Apa Kalau brona itu gak beru Kalau Kalau Cleveland Cavaliers Shaky Di regular season Kata orang Kalau kata gue Cuma Playing Possum Bro Karena Mereka gak peduli Mereka They know how to win They know how to rotate They don't care about The regular season They don't care about the seat Gak ada tim di Ease menurut gua yang bisa mencegah Cavs untuk ngelompok ke Conference Finals Conference Finals dulu, oke Buru-buru banget, baru ngomongin deh seri ini, apa yang lawan Indiana dulu aja Mau ada drama apa, mau ada pergantian, turnaround roster, mau ada apa yang tersalah Menurut lu tadi key player nya untuk di playoff, untuk Cavaliers siapa? You don't have to ask me that question Other than love Rob You don't have to ask me that question Gua gak perlu katanya tanya, udah aja Oh, berapa, berapa Cavaliers siapa? Gua juga siapa Gua juga siapa Ikut aja Gua juga Tarbo 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 Lawan Milwaukee Bucks Boston, bukan Kyrie, bukan Gordon Hayward Tentang Milwaukee Bucks dan The Greek Freak Apa yang lu pikir? Boston, mereka adapt Adapt? Jadi Mereka akan bermain dengan baik Mereka bermain tanpa Hayward Sejak mereka menang Dan mereka adapt Mereka melakukan Gua terkejut Gua terkejut Gua terkejut Gua juga kaget Gua juga kaget sih Cuman ya Kyrie, man Gak bisa diobatin Emang Gak bisa diobatin Emang gak bisa diobatin Gak bisa main tuh Gak bisa diobatin Gak tau, kalo Kyrie main di Nuggets Gak Nuggets Gak bisa Gak bisa Gak bisa Dan menurut gua Ilangnya Kyrie Ilangnya Hayward Di lagu season Gua bisa digantiin Di playoffs Mungkin Agak sedikit mengganggu Tentang di game 1,2 nanti Tapi ya Al Harford dan syarikat Mereka memiliki Kualitas Untuk ambil Bucks Tapi Gak bisa Yang Bucks Kembali di tim Brandon Jennings Bangku 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 Ternyata Gak God Jangan lupa, Terry Rozier Iya, iya, iya Dan gue juga bilang, kualitasnya Boston masih di atas deh Kualitasnya Milwaukee Bucks Jadi Gue bilang untuk 2 juga, gue kasih 2 game lah untuk Yanis Tapi Boston Celtics, sistemnya Brad Stephens Stephens adalah excellent Dia bagus banget Dia bagus banget Dia bagus banget Kayak lu suruh Wayne Bradford Main di Celtics pun Bakal bisa maju CJ Jout sama Wayne Bradford Sama angker, tong Siapa tuh? Stadion Angker, gue perlu lakuin sih T.D. Garden Dan Harford ini orang gue Oke, Harford ini orang gue Tapi dia bunuh tim fantasy gue Hancur banget Tapi sekarang berikutnya, favorite T-shirt yang gue pake Ini ada result Kenapa gue pake Phil Adolfi Apakah kamu percaya prosesnya? Apakah kamu percaya prosesnya? Mereka percaya prosesnya sekarang Tapi aku gak percaya proses Untuk mencari seri Miami Heat Mereka memiliki semua vets yang kalian perlukan Untuk, aku gak tau Pertanyaan Pertanyaan mereka 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 harus memberi mereka kredit lah Mereka harus memberi Dragic kredit Mereka harus memberi Mereka harus memberi Miami Heat kredit Karena tim ini Sebenernya gak harus memberi Haslam The OG Plus DJ Khaled On the courtside We the best Miami Heat Stretch the series To 7 game Sebenernya Tapi lu pegang Filly Mereka berapa 16 Mereka menang 16 Mereka menang 16 Mereka menang 16 Mereka menang 16 Mereka harus Philadelphia Dan pertama Mereka harusnya Joel Embiid Masih recovery Tapi Pertanyaan pertama Mereka akan kalah? Tidak 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 J.J. Reddick Dan Erson Ilyasova Ilyasova itu orangku Tidak Tidak Menurutku Kita suka Bucks 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 Gue suka Frank Brkoffski Gue dulu Bucks Bucks Jamannya Bobby Sinus Karena ada tempat gue Charlie Villan Weva Mungkin gue dulu juga Big Dog Robinson Gila gue masih SD jadi kita bergerak ke rumput kedua untuk konferenya raptors against cavaliers oh man, kita harus melakukan ini kita melalui ini aku tidak tahu, kita tidak perlu berbicara tentang ini ini sama-sama aku memberi raptors benar-benar 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 aku hanya memberi mereka satu permainan adi bilang satu permainan itu juga gue paksain pasti ada yang ngaco ntar di kasih satu permainan kalau gue masih baik, gue kasih dua tapi kalau gue... gue pikir gue pikir 1-5 1-12 oh tiada siapa di tim raptors bisa mencapai 5 dari cap iya sih, tapi ada drake ada drake lu harus meletakkan kamera di drake lu harus main dia lu ntar liat aja di pinggir lapangan pasti udah kayak main ya udah kayak main, itu masih main di pinggir lapangan cuma tapi kalau gue menurut gue ada orang namanya Serge Ibaka itu orang itu bawa sial kemana-mana kalau menurut gue itu orang mau main dimanapun gak akan juara tapi lu harus ingat tapi kenapa mereka harus melakukan itu buat ini aja cuma untuk menurutkan roster jaga aja tapi gue rasa Lebron di permainan dia berbeda dia berbeda dia berbeda dia berbeda dia berbeda dia berbeda kita ngomongin, kita ngomongin Tristan Thompson sebelum 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 itu melakukan hal yang sama itu kayak Lebron yang nyuruh gue rasa lu harus melakukan ini sebelum lu punya bayi pagi depan? kata Lebron, lu gitu siapa yang melakukan bisnis ini? itu kruel tapi pertama itu berbicara kedua itu berbicara tapi itu kita gak serius itu kita gak pernah serius tradiksi kita juga gak ada yang serius tradiksi gue IBL kemarin juga gak ada yang serius tapi bener semua gue meleset by one second produksi NBA kita, ya gak usah dikendalikan sebenarnya buat kalian terhibur siapa tau, entertainment ini gue bentar lagi udah gak jadi vlog news basket lagi bentar lagi udah mulai vlognya sama Adi nya betul kita gini-gini aja jangan pernah ada yang serius jangan pernah ada yang dianggap serius betul-betul life is too hard already ini cuma basketball ini cuma basketball, just take it easy i got a baby to feed i need more subscribers i need more viewers dan oke tadi udah kita Cavalers masuk ke Conference Finals selanjutnya Celtics against Sixers ini orang semua pengen sebenarnya liatnya Sixers lawan Cav di Conference Finals gila DM ada kali 30 gue minta lu ada 30 DM 32 gue istri gue saat lu lu gak sebelah gue gila basket juga gue lebih dua tapi mereka mau melihat Sixers di Finals ya jadi Celtics against Sixers apa yang lu pikir? oh ini klasik ini akan jadi klasik ini akan jadi klasik ini akan jadi klasik ini akan jadi klasik aku harus bilang kali ini karena NBA membutuhi Sixers mereka akan mencoba Philly akan mencoba Philly akan mencoba 4-3 4-2 4-2 6ers wow jadi lu gak pikir Jason Tatum dan Jalen Brown ini cukup? Al Horford ini cukup? 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 dan semua orang sudah siap tapi ada team mammoth yang disebut Cavaliers tapi gue juga jujur bilang Adam Silvers kok gue jadi yang nonton? jangan-jangan ntar gue ngomongin bahaya ntar gue ngontroversinya tapi gue gak pergi ke sana tapi gue bilang dia tau lah kira-kira dimana yang orang mau nonton dan kita bisa bilang itu Sixers ya, mereka bermain brand basketball yang benar iya gue pikir Sixers akan mencapai ke final Eastern Conference dan itu tentang mimpi itu ya semuanya bisa kalau kamu bekerja dari bawah percaya percaya proses ya ntar embit abis ini langsung tweet Rihanna lagi tapi embit dulu startnya kecil banget embit dulu apa-apa yang terjadi dengan dia selanjutnya dia melakukan sesuatu gue ketemu embit tahun 2014 belum yang ini yuk yang diapur yang dia dulu baru mulai suntik kali ya suntik suntik tinggi jadi Kevaliers dan Sixers oke ada kesempatan gak? ada kesempatan untuk satu game yang menang Sixers lawan Kev ada kesempatan ada kesempatan tapi mereka gak gak tapi mereka menang main 132-130 ya Ben Simmons menang benar Simmons menang benar-benar dalam season regular ya ini adalah waktu bisnis, ini adalah waktu Lebron ini tentang orang-orang yang melakukannya season setelah season setelah season dan terus menang oh iya, ini ada jujahnya ini penjahatnya ini penjahatnya ini asal ya, Stam Van Gandy gimana? Stam Van Gandy, tahun depan harus dipecat sih bawa Black Riffin, ngolong Black Riffin dari Clippers gue lagi dia harus pergi, man dia harus dia harus tinggalkan dari basketball ya, udah gila kayak suruh Jeff Van Gandy-nya yang ngelati aku gak tau, tapi itu kalau Mark Jackson Mark Jackson Mark Jackson pergi ke The Knicks mungkin ya, kalau tidak aku gak tau ke mana dia akan pergi, man aku gak tau ke mana dia akan pergi, man aku juga aku gak tau ke mana dia akan pergi kayak Jose Mourinho kayak Jose Mourinho kayak Jose Mourinho mirip-mirip oke jadi Cavaliers udah gak tau gak tau kita akan ke final di Eastern Conference sekarang ini yang susah nih Western Conference sekarang kita ngomongin tentang basketball kita ngomongin tentang basketball ini basketball ini playoff basketball ini bukan practice ini bukan practice ini bukan ini bukan ini bukan bermain di gym 5-6 jam ini playoff basketball yang nonton udah bingung nih orang mendoongin apa sih ini gue yakin banget ini ini itu tadi kalau kita ngomongin Wes ini kita bisa bikin 3 segmen kayaknya kalau ada iklan yang mau masuk boleh atau quiz tapi tadi ada sponsor mau nelfon kayaknya mau jangan lupa yang mau sponsorin acara gue masuk selipan dikit ya oke Rockets dan Minnesota Timberwolves Jimmy Buckets against The Beard bagaimana nih? the freshly returning Jimmy Buckets ya ini orang yang terlalu banyak game baru balik terlalu banyak game langsung maini playoff yang gue bilang itu juga gak mungkin lebih dari 15-20 menit per game sebenernya buat 3 game pertama mungkin ya jika mereka membuat 23 jika mereka membuatnya ke 5 game dia ngomongin pas balik 2 kali itu 23 menit iya 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 abis itu kata TNB dulu pas game terakhir namanya lu main aja deh daripada kita gak masuk playoff wah iya gak tau dia bermain 13 menit atau sesuatu tapi ini adalah against the Rockets yang gue sangat menurut tapi ada coach yang kadang suka cok juga D'Anthony gak tau sih gue kadang ngeliat dia tuh kayak one-sided dia plan A guy tanpa plan B kalau plan A nya run and gun nya udah mulai gak berhasil dan the Braided Guy udah mulai start iya gak tau iya gak tau bisa Chris Paul Chris Paul time kata lo Chris Paul cursed gue pikir Chris Paul itu cursed sebagian gak tau Chris Paul itu belum pernah lolos dari second round jadi kita punya Chewie kita punya Ibaka kita punya Chris Paul gue gak tau Chris Paul cursed karena dia di Clippers tapi dia di New Orleans juga gak pernah masuk pernah lebih dari second round jadi ini adalah kesempatan dia ini adalah kesempatan dia untuk masuk ke final NBA tapi lu gak tau aku percaya dengan Chris jadi aku gak percaya dengan Chris tapi aku masuk dulu tapi iya aku punya banyak kesempatan untuk Jeff T wanita malah dia pukul dia pukul dia pukul dia pukul dia tahu bagaimana menang tapi ini akan berat 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 Towns bagus Towns bagus bagus tapi Rockets punya dia pukul 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 dari 1 dia pukul dia pukul itu 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 seorang legend itu pukul 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 tapi Rockets memiliki 4-1 ini pukul saya pikir T Wolf dia terlalu semangat setelah 14 tahun tidak masuk ke playoff iya aku katakan 4-1 juga timnya dia cuma ada JCrossover di di tapi tersebut tersebut ini kita samaan makanya bikin acaranya ga punya samaan dia berat Jadi gue juga seperti Adi, gue pikir 4-1 Oh ini adalah seri yang terbaik Ini adalah seri yang terbaik Siapa yang membuat ini? Siapa yang membuat ini? Adi mau milih siapa karena dua-duanya gue suka Mereka punya Spider untuk Jazz Ya, lelaki gue Shoutout ke Spider, Rookie of the Year Tidak kesempatan Jika dia tidak menang Gue pikir Ben Simmons akan menang Tapi gue punya Spider untuk menang Tapi gue punya Spider Jadi Thunder dan Jazz Veteran tim Menangkan tim yang muda Tapi ada Jok Inggris Dan Rookie of the Year Tapi dia lebih baik untuk Jazz Iya Mitchell kuat tapi Mereka terbaik Jadi mereka tidak ada peluang untuk Jazz Mereka ada peluang Tapi bergantung apakah mereka bisa mengambil permainan Dari Yo Casey Dan Chesapeake Sudah tentu! Manggau! Melo! Mereka terbaik Mereka terbaik Mereka terbaik Mereka terbaik Mereka terbaik Steven Adams Mereka terbaik Steven Adams Corey Brewer Adams adalah salah satu peluang terbaik Tentu Itu salah satu big man yang sisa Pure big man Pure center Dia klasik Iya, udah klasik Itu udah sisa dikit banget Dia seperti Bill Wellington baru Atau Bill Wellington lah Lambbeer Lambbeer Gue pikir Lambbeer lebih baik Tapi Lambbeer lebih baik Lambbeer berbicara lebih baik Adams juga terbaik Adams juga terbaik Mereka terbaik Gimana sih? 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 Gue dari panggungan, man Maaf, gue bias Karena Itu karena gue melo Karena gue melo Gue mau melo untuk menangin Nah, gue just kidding Tapi gue kayak gak oke sih Untuk seri ini Mungkin 4-2 Untuk O KC Aku punya O KC Dan 4-3 4-3 4-3 Gue senang dengan 4-3 Kayak seru tuh Seri itu Makin seru banget sih Selanjutnya Hmm Revenge, Gek Tidak ada hal seperti Revenge, man Tidak ada hal seperti Tidak ada hal seperti Mereka membangunnya sebagai Revenge Chris Kita tahu cuma drama-nya tahun lalu Kawai Injured Sampai sekarang Tidak ngerti kenapa Gara-gara Sangat sangat pasir Gara-gara Hari ini ada hoax Gua hampir kena tipu Dia bilang Katanya Kawai akan main game 1 Against the Spurs Tidak mungkin Pap nggak ngerti Aku pikir ini tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Jadi Tadi gue bilang sama Adi Mungkin kayak ini Kawai penyakit kiriman tau Kiriman dari mana? Kau itu kayaknya Aduh udah gak tau deh Kawai kayaknya main Fortnite aja Kawai ngerti gak Fortnite? Ice Cube emang itu Kawai ini Oh iya, Big 3 Dan di Big 3 aja Big 3 abis draft Maren Jaguan gue ke draft Quentin Richardson Lengen dari Clippers Tidak Golden State against Spurs Tidak ada Curry Tidak ada Kawai Golden State untuk gue Kalau rosternya gak Pesakitan Gak tau kenapa Pesakitan Kalo fit semua Ya tetep Juara dengan mudah Betul Tapi kayaknya Gak demikian untuk season in Lu Tapi untuk first round Lawan Spurs Yang juga Gak terlalu meyakinkan Tapi ya gimana ya It's a veteran Yes Pops at the hell Selalu bisa menyulitkan Tapi ya gak bisa menang juga 4-2 Tapi gak 4-3 4-2 4-1 Tapi gak sweep juga Gak sweep juga Gak sweep juga Ya I think 4-2 4-2 Kalau gue sih 4-1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini seru banget, kita ngecepat tim-tim muda gitu Tentu boogie, masih bermain Tentu boogie Ini seri yang terbaik Selain OKC dan Jess Portland against New Orleans Pelicans Tentu boogie Against a healthy And now the Pelicans have one of your favorite players that I hate Mikola Mirotic Everybody hates Mirotic It's Rondo Oh Rondo, iya I hate Rondo I just don't get playmakers that can't shoot Oh dia panggilnya Pak Tile 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 menurut gue di Pelicans justru mendingan Mendingan ya? Tapi gak baik gaya juga Gak songong juga Dulu waktu di Boston songong Tapi jawabnya cuma atuk-atuk-atuk sampai sebel Terus Pelicans Upset, kita gak ada upset loh Gak ada Belum ada upset, kecuali ya tadi Cuma second round doang ya Upset Raptors Itu juga Satu seat number one against seat number four Business as usual Oh Celtics lah Celtics diupset sama Sixers lah Tapi Tapi tetep 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 McCollum CJ Dan Dan Jusuf Murkic Aku suka Sebenernya 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 Ya Tapi mereka gak bisa menyukai Golden State Warriors Aku pikir kalo Pelicans masuk Justru Pelicans Kalo Anthony Davis Ya Mereka gak bisa menyukainya Ya bener Lu belum ngeliatain Ntar Predisi Ntar duit Kalo Blazers Lawan TSW Selesai Kalo kita ngomongin Rockets lu Rockets lu Rockets lawan Thunder Upset Tidak 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 Maaf Kalo gua Upset Gua mau Melo Tidak menang Ini tradisi gila aja Gua tau Rockets the best team Rockets is the best team Gila aja di comment section Di comment section gua udah dihina nih masih di bawah Tapi Mereka punya salah satu Bench yang paling eksplosif di NBA Tidak 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 Kori Brewer Tidak Gail Hardum Chris Proll Tidak Tidak Russell Westbrook Tidak 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 Curry, Curry Kau karim lu sih, gue abis makan Tapi gue abis makan Thai green card Green card Kau mau green card ya? Green card ya? Green card dari Thailand? Ya, jadi Curry mungkin kembali untuk series ini, mate Gue gak tau ya game berapa Gue gak yakin, gak tau sih gue, kalo misalnya dia balik dari opening game Ini akan jadi 4-1 series Kalau engga Gak tau, 4-2 Jika Curry gak ada di sana 4-2 bisa sih Karena, gue gak tau, gue cuma suka McCollum Cuma suka orang itu Gue suka orang itu juga Jadi, 4-2 ke-4-1 ada Curry di game Tapi masih gak upset lah Gue si Haki pengennya blazer sih, bener Game dah, lo main lagi, tapi Oh ini gue pake otak aja 4-2 Kalau untung dia udah gak bunyi yang Clifford Robinson Sama Clyde Draxler Dan Porta Terry Porta Sama Damien selalu udah main Tentang main Tapi jagoan gue tetep sama bonus Kemudian Lo Rockets Tentang GSW Boleh Rockets bikin ke final? Ke final NBA? Tentang Cavaliers Tentang Cavaliers Tentang Cavaliers Seperti yang gue bilang tadi Warriors di musim ini Nggak fit Oke Sebenernya nggak fully fit Mereka So we're gonna have a new matchup in the final Ya maksudnya ini udah Kalau gue gak sepiknya GSW udah mulai on its way down Downward Spiral I think so Tim ini udah sama Misalnya If you trust the process in Philly They made it from like Zero to like Great young talent They're performing well GSW You started with our favorite Agent Zero Agent Zero Agent Zero One of my favorites in the OG BD Aaron Davis If you know your basketball Oh yes That was the team They got Monte Steven Jackson Matt Barnes They got Matt Barnes All of the OGs All the The bad boys Don't forget Troy Murphy Old school Troy Murphy He's old school And I didn't know I don't know The 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 For you guys For you guys That don't know Them players There's something wrong With your basketball knowledge Yes Those were the days That Menurut gue They play basketball And don't forget Jamal They played basketball They played basketball They played a different brand of basketball And they shoot teams to death They used to play ball You live by the tree Yeah You die by the tree Yeah So So Rockets 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 4-3 4-3 I just don't know If it's a fit Warriors Then 4-3 It's a half-fit It's a half-fit Warriors It's a half-fit Simon Green Clay Clay It's a half-fit So It's gotta be 4-2 Okay I'm okay Against Warriors 4-2 Warriors Warriors 2-1 So it's gonna come from behind Series The The Phantom Club Yeah Okay Okay Against GSW And you know what? Okay Going to the NBA Finals Finals That's My Pit Okay See what's the final They got through the JS Eh, I became a leader And they got through the Rockets And then they made it to the final Yes Only to be swept By the Cavaliers I got my I know my basketball knowledge But if this He's the guru of basketball I don't know any Zen master But aside But I want to see Carmelo Anthony Just to be happy Just for Woody's time And after his Syracuse days Yes Udah lama But at Adidas University Nugget, Nugget sih Jaguan gue juga Nugget cuma punya Conference Finals Langan Lakers kalah Gara-gara Ariza nge-steal Sekarang Di Knicks udah 5 tahun Kira-kira masuk playoff How good was the Nugget? They were really good The good old days Back then Good old days Nene, Canyon Martin Oh man, Canyon Martin Carmelo Anthony His front Master Mr. Big Shot Billz Billz Oh, they were so good Oh, they were so good So good So good Rockets I still miss them I miss them too Rockets Cavaliers Rockets Cavaliers Rockets Cavaliers for you Yeah Ken Lebron 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 is good He was so good He was so good So I think it's 5th right now Yeah Kau gua salah Jangan dihina ya Umtieth straight final Oh yeah 8 ya Damn Umtieth It's that much And he is that consistent He's a machine He is a well oiled machine eh salah, ntar dulu kayaknya tiga di cincinnya deh kok gue inget-inget deh tiga, apa sih? tiga Lebron James lu ngerti dengan hit? nih kita gak bohong nih, kok gue gak bohong ngerti dengan hit twice, man hit twice, and then the Cavaliers once, man jadi tiga salah gue tadi, maaf ya, it's alright error dikit people do such things, it's not a problem ini, gak di-cut deh, jadi beneran gue gak bohong ini raw material and we make mistakes in life biar gue gak keliatan tapi tetap aja sih apa 4th ring for the king for the king Lebron James and JR Swish no man no they're that good? in the east in the east, not in the west not against the west west is all about basketball so you got rockets winning the championship i got rockets i got oh my god i don't know since lo udah ke youtuber satu lagi since the days of Akeem Olajuwon akhirnya gak pernah lagi and Kenny Smith and my guy Vernon Maxwell and Pete Chilkat and Matt Bullard Matt Bullard Matt Bullard tuh gue pernah ada petang tangan he's clutch Matt Bullard is clutch Sam Cassell Cassell in his rookie season how good was he? itu jaman-jaman but how can he make the Clippers thick, man? Clippers need Darius Miles to go back we need Darius Miles Lamar Odom Elton Brand they need they need to stop that crack business and go back to basketball i mean Doc Rivers is the main problem iya 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 but iya 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 what a joke what a joke what a joke what a joke and now they're trying to get LeBron? what a joke are you serious? they're not gonna get LeBron, man the Clippers trust me, i'm a big Clipper fan they're not going to this is the table of the meeting which you imagine what they're saying, man LeBron James come to the Clippers and LeBron be like AHAHAHAHAHA that's what he gonna do iya 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 the pitch him iya we have... we have Jerry West, that's it and this is... the same in our stadium yes we have Shell Stadium and we got Jerry West dan liat semua banners liat semua logo kita berbicara tentang Lebron tapi sepertinya aku kehilangan Rambis Rambis? New York Knicks kehilangan Rambis bagaimana mereka melakukannya bagaimana mereka melakukannya rambis itu sangat buruk semua orang sangat sakit dan mereka melakukannya dan mereka melakukannya aku suka Rambis, aku suka Rambis Rambis bukan asisten coach dia keluar dia keluar dia keluar Mark Jackson datang penelitian dari Mecca mereka harus mendapatkan Bernard King Rokets, Cavaliers Rokets, Cavaliers Rokets, Cavaliers itu mudah itu juga mudah aku punya bandmu Jove aku tahu ada fansnya Jove Del Lopez mungkin bisa track kita ngomongin dia Adi pilih Rokets kayak lu aku ga pilih Rokets tapi Melo kamu akan kalah di final Cavaliers aku pilih Rokets aku pilih Rokets, aku pilih Rokets aku pilih Rokets aku pilih Rokets aku pilih Rokets sebelum dia pergi ke... Clippers sekarang dia akan membunuh Lava Ball tidak Lakers kita harus pergi ke Lakers dan Lebron James pergi ke Lakers dari cirkus ke cirkus ke cirkus lain dan itu lebih buruk dengan kata-kata Los Angeles oh man Lanzo Bob Detroit Basketball dia ga pergi ke sana bro tapi gue punya challenge untuk Joveel Del Lopez kan lu pegang Rokets gue pegang Cavaliers gimana kalo yang kalah kita lari 17th itu dari side to side lapangan dan basket kita 17th kalo lu mau sebentar kita rekam yang kalah gue di samping lapangan ini video makan, nasi kecomrang tapi berarti gue Cavaliers aku punya Rokets jadi kasih tau kalian pegang siapa untuk Rokets dan bagaimana prediksi gila kita ini jangan dihina kita kita ini cuma core fun gue ga ngerti basket Rokets kita ngobong setengah jam kayaknya gue ga pernah nonton basket tapi dia ga pernah nonton basket tapi dia ga pernah nonton basket kita cuma disini tanya aja soalnya main ada loh gue ga bohong pas IBL itu ada yang DM ada yang komen wahaha prediksi lu salah bro, itu prediksi itu meant to be wrong itu meant to be wrong ga mungkin kita bisa bener itu bener seperti yang gue lakukan itu bener itu bener itu bener itu bener kita selalu bikin prediksi IBL final gue mau bikin prediksi Masters Masters Golf wow gue udah ga ngerti gue cuma tau Jordan Speed tapi sorry kelemahan videonya semoga kalian bisa nonton sampai habis nih setengah jam atau dikejat skip-skip lagi ada part-partnya mungkin lo ngek sama gue atau lagi lo kesel banget ngeliatnya orang ngomong ngarsi lo ngomongin aja di jam 12 lalu gue ga ngerti Basker ga pernah nonton gue tangkis Rocky juga Rocky aduh lo ga pernah nonton NBA kan ga pernah ga pernah stadion mana yang udah pernah lo ga pernah kalo gue sih tetep panggil suka nonton bulu ngangkap bulu ngangkap tiga dekat tiga dekat tiga dekat tiga dekat shout out tiga dekat tiga dekat untuk tim-tim alumni tapi itu aja lah udah kepanjangan ntar ga ada yang nonton thank you guys for watching thank you di thanks bang for doing this crazy prediction ya always fun semoga gue ada yang siang banget juga semoga prediksi kita semoga ada yang bener maksudnya dikit-dikit aja lah bener lah ga usah ga usah jangan dong kalau ada yang bener ga usah di play off kita yang juara justru ntar Raptors tau kalo yang juara Raptors kiamat sih kiamat gue lagi takut kalo tiba-tiba yang juara saya nonyus persi hancur itu gue udah nanget hancur tapi pasti semua yang sama-sama ngerti basket tuh langsung dia ngerti-ngerti basket banget kok ini tim nih Greg Popovich dia main pake sistem dia main pake sistem itu sebabnya dia team USA coach Lamarcus Aldrich coming back MVP MVP post season dan ever reliable Tony Parker Manu Gino Bidili big game players dan ada slow motion Karl Anderson dan John Tim Murray dan John Tim Murray udah lah itu aja gila gak salah selesai kita ngomongin thank you guys for watching jangan lupa buat like comment subscribe follow Adi at Adiyani and thank you guys for watching we'll see you in the next crazy prediction video love 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 Terima kasih.